Oke, selamat pagi Selamat pagi semua Selamat pagi anak-anak mis Kembali kita bertemu Dalam video Pembelajaran seperti ini Seperti biasa Untuk Melanjutkan aktivitas belajar kita Di masa pandemi ini Ibu selalu mengingatkan Ibu selalu mengingatkan kalian akan tetap Berdoa supaya Covid ini cepat selesai Kita mari bersama-sama Supaya kita bisa belajar seperti biasa Bertetap muka seperti biasa Oke, langsung aja kita masuk ke materi selanjutnya Yaitu Bagian kedua Semalam kan bagian satunya Fungsi eksponen atau perbangkatan Sekarang Keduanya Fungsi logaritma Gimana bentuk umum logaritma? Masih ingat ya Kalau dibikin fungsi logaritma Kita bikin bagian A Bentuk umum Bentuk umum Fungsi logaritma Bentuk umum fungsi logaritma Bentuk umum fungsi logaritma Masih ingat kan Bentuk umum fungsi logaritma ini Gimana F F Sama dengan Kita bikin aja Misalnya itu Y ya Y sama dengan X Eh, kita bikin aja ini G ya G Terserah sih Mau G sini Mau X Yang penting kita Tau bentuknya G Log X Ya Oke Ini bentuk umumnya Bentuk umum dari fungsi Logaritma Bentuk umum dari fungsi logaritma Oke Nah Ini Kan ada yang bilang langsung Ada beberapa cara bacanya G Y sama dengan G log X Gitu kan Tapi bisa juga dibaca gini Nah Logaritma dari X Dengar mis ya Logaritma dari X Dengan Bilangan dasar Atau bilangan pokok ya Bilangan dasar Atau bilangan pokoknya sih G Ulangi sekali lagi Bentuk Eh, sorry Logaritma dari X Logaritma dari X Dengan bilangan pokok G Ya Logaritma dari X Dengan bilangan pokok G Bisa gitu ya Oke Nah Langsung aja kita masuk ke Bentuk Eh, bentuk lagi Jadi suka bilang bentuk Jadinya kan Kita masuk ke Bagian B nya itu Adalah grafik Logaritma Grafik Logaritma Grafik Logaritma Oke Nah, berarti Berbicara tentang grafik Eh, pasti kita ada Nanti gambar-gambarnya Ya kan Nah, kita mau mengenal dulu Gimana sih bentuk Grafik logaritma Gitu Nanti ada beberapa Bentuk Mis bikin Mis bikin Mis kasih beberapa contoh Untuk Sebagai referensi Gitu ya Bentuk-bentuk bagaimana aja Yang kalian kenal tentang Grafik logaritma ini Eh, kok bentuk lagi sih Grafik-grafik Grafik-grafik Oke Oke Nah, jadi Lihat ini yang pertama B Grafik logaritma Nah, ini Kalau kita lihat ini Bentuknya ini Y Sama dengan G Logaritma Logaritma X Kan itu akan Y sama dengan G log X Itu kan akan Equivalent Equivalent Atau Sama Ya kan Gak bisa cu Kita bilang sama Kayak Hasilannya Setara Atau searah Gitu sih Ya Dengan Bentuk yang gini Nah Apa sih namanya Yang Kalau kita Bentuk ini Menjadi perpangkatan Itu kan sama dengan X Sama dengan Siapa? Yang G Pangkat Y Masih ingat kan? Iya Mesti ingat dong Harus ingat dong G pangkat Y G pangkat Y Oke Nah, jadi Di sini Kita membuktikan Benar gak ini Apa sih namanya Equivalent Bentuknya Nah, jadi Ketika Ketika ini Equivalent Artinya Dia akan membentuk Yang Dua grafik Yang si Simetris Santara Yang ini Bentuk logaritma Dan bentuk Eksponannya Dia akan membentuk Dia akan Apa sih namanya Membuat Gitu Menghasilkan Grafik yang Setara Atau Simetris Gimana Bentuk grafiknya Ini tegah Memperancang langsung ya Nah, cara Menggambarnya Sama seperti Langkah-langkah Yang semalam itu Bentukkan Titik-titiknya Cari hasil Titik-titiknya Terus Gambarkan Dia di grafik Di titiknya Terus digabungkan Bisa Apa sih namanya Ditarik garis-garisnya Biar menjadi Suatu grafik Kalau hanya di titik-titik doang Kan gak grafik Kalau ditarik garisnya Kan menjadi bentuk grafik Gitu Ya Oke Nah Ini Misalnya Kita Ini Bikin Contohnya ini Contohnya ini Si Ini aja ya Dua log X Dengan Si Ini Apa sih Dua log X Oke Contohnya Si Dua log X Y sama dengan Dua log X Atau Logarima X Dengan bilangan Pokok 2 Gitu ya Ekivalen dengan Kita buktikan ya Ekivalen dengan Y sama dengan Apa nak Dua Pengkat X X ya Nah oke Karena ini tadi Ekivalen Jadi kita Membuktikan Yang Katanya Artinya Jika Ini Ekivalen Maka Dua log X Ini G log X Ini Akan Simetris Dengan Bentuk G Pangkat X Oh my god Habis lagi Dengan Bentuk G Pangkat X Jadi ini Kita Buktikan Apakah Dia Simetris Apakah Simetris Simetris Dengan Dua Pangkat X Gitu ya Y sama dengan Dua pangkat X Nah kita Gambarkan dulu Cara-caranya yang Tadi kan udah Mesti kasih tau Sama seperti Menggambar Grafik sebelumnya Gitu Caranya gimana Gitu Nah oke Nah ini Kita gambar dengan Titik Dua log X Dengan Y Pangkat S Sama dengan Dua pangkat X Ya apakah Dia memang Bentuknya Simetris Gitu ya Kita Cari Titiknya Ini Si Nilai X Nya Habis Nya 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 Ini Y Sama dengan Dua log X Ya Ini Y Sama dengan Kelihatan gak Sina Ini Y Sama dengan Dua pangkat X Ya Jadi nilai X Itu berapa Aja Mis Cari nilainya Biar Gak hasil Koma-koma Gitu Nah Cari nilai Apa sih namanya Perpangkatannya Yang hasilnya Gak koma-koma Gitu Oke Jadi Kalau dia Kita pilih Yang Dua Nilai X Nya Adalah Si Dua Ya Kita Pilih aja Kamu mau pilih Nilai berapa Gitu Ya Nanti Kamu pilih aja X-nya berapa Gitu Ya Membikin X-nya Sama dengan Dua Bisa Kayak Gini Dua Ini X-nya Kan Menjadi Y Sama dengan Satu Ikan Karena Dua Pangkat Dua Sama dengan Sate Dua Sama dengan Dua Pangkat Berapa Biar Dua Gitu Disini Juga Bisa Aman Ya Aman Kan Berarti Ini Empat Bisa Terus Mau Tambah Lagi Delapan Bisa Oke Lihat Disini Naku Kamu Lihat Disini Berarti Dua Kita Ambil Misalkan X Sama dengan Dua Sama dengan Dua Lop X Dua Berarti Sini Dua Perpangkatan Dua Pangkat Berapa Bersembaran Dua Dua Pangkat Satu Sini Dua Pangkat Berapa Bersama Empat Pangkat Dua Dua Pangkat Berapa Bersama Dengan Delapan Dua Pangkat Tiga Ya Kan Oke Nah Ini Dua Pangkat Delapan Kayaknya Banyak Banget Ini Banyak Banget Nanti Nih Karena Di Dua Titik Atau Kita Menemukan Oke Sekarang Ini Dua Pangkat Semeni Tidak Terbukti Sih Tapi Banyak Banget Nanti Jauh Kali Kita Titik Berapa Yang Cocok Lagi Ini Ya X Nya Tiga Diga Tb Bisa Gak Itu Biar Enggak Biar Enggak Ribet Kita Bisa Haja Grafik Ya Grafik Lagi Tabel Tabel Apanya Nanti Bakal Ribet Ini Enggak Menemukan Titik Nya Gitu Bisa Haja Ya Ini Oh my god Kita bisa Cikin Ini 483 Ini Dua Ya Ini X Ini Tadi Y sama dengan Dua pangkat X Kita Masukkan Aja Sat X Satu X Nya Dua X Nya Tiga Boleh Ya Sat X Siapa Satu Itu Dia Menjadi Dua Pangkat 12 Dua Pangkat 24 Dua Pangkat 38 Nah Gini Aja Biar Biar Gampang Kita 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 Pisah Ya Kita Pisah Grafik Biar Dapat Di Hasilnya Kalau Kita Gabung Kan Kalau Dua Pangkat 8 Wih Sudah Banyak Banget Gitu Sedang Dua Pangkat Banyak Apalagi Lopang 8 Ya Jadi Kita Gambar Disini Mudah Muat Ini Anggap Kipan Siti Ini Gini Wak Nih Mudah Nih Gateng Negatif Kan Tepat Kita Bisa Rasanya Jadi Ini Ada 8 Nih 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Atau Dan Disini Sama Besar Atau X Sumbu Y Oke Nah Yang kita Perlukan Adalah 1 2 3 2 4 8 Ya Ada Sumbu Yang Ini 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 Oke Nah Jadi Kita Langsung Musukkan Pasangkan Aja Detik Yang Yang Dulu Terus Selesaikan Yang 2 X 2 1 X X 2 Y 1 X 2 Y 1 X 4 X 4 X X 8 Y 3 8 Y 3 Kira-kira Disini Enak Kira-kira Disinilah Dihubungkan Dihubungkan Digariskan Itu Kamu cari Di satu pun Itu Tidak Nyampe Kenol Gitu Tidak Nyampe Kenol Ya Naku Coba Kamu cari Satu Gitu Kan Dua Pangkat Berapa Berjaya Satu Itu Akan Menyampe Ke Nol Jadi Itu Dia Grafiknya Seperti Ini Dia Seperti Yang Kemarin Tuh Asim X Kan Berarti Dia Ada Nanti Lihat Ini Grafiknya Kita Hubungkan Seperti 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 Inilah Naku Oke Satu Lagi Satu Dua Satu Kedua Dua Keempat Satu Dua Keempat Sampai Kedua Dua Keempat Sekarang Satu Kedua Satu Kedua Dua Keempat Dua Keempat Tiga Keempat Tiga Kedelapan Terbentuk Tiga Keempat 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 Kelangkungan Nenak Nah Kira-kira Seperti Ini Gambarnya Nah Dia kan Apa sih Semalam kan Bentuknya Gini Kalau dia Bentuk Yang Bilangan Fungsi Fungsi Eksponen Dia kan Ke arah sini Hampir Mendekati Sungguh X Hampir Mendekati Sungguh X Tapi Nggak Nyampe Ke Sungguh X Gak Kena Sampai 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 Nggak Sampai Ke X Nggak Kena Ke X Sama Disini Pun Nggak Kena Ke Y Jadi Berbalas Berbalas Dia kan Semalam Dengan Sekarang Gitu Dia Bentuk Grafiknya Bedanya Paham Ya Sudah Paham Ya Harus Paham Mis Pak Sain Harus Paham Bukan Karena Ini Hal Yang Nah Bisa Dikatakan Gampang Gampang Gitu Ya Nah Tapi Ini Lihat Disini Ini Berarti Si Apa Nama Ini Kita Bikin A A G Yang Bersama Bentuk Semalam Semalam Kan Bentuk A Kita Bikin Ya Tapi Apa Sini Pokoknya Kamu Kamu Tau Lah Dia Kalau Ini Pangkat Ini Bilangan Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Dia Apa Sih Enggak Berpotongan Sesimetris Ini Kenapa Bilang Simetris Kalau Kita tarik Sini Sumbu Y Sambaran X Sambaran Sumbu Y Sambaran X Sambaran Nah Aduh 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 Kalau Misalnya Ini Berwarna Sih Biar Lebih Keren Grafiknya Ini Merah Kemana Lagi Ini Nah Jadi Kamu Lihat kan Jarak Dari Sini Sama Kan Ini Kesini Sama Kan Kalau Kamu Gambarnya Bagus Ya Gitu Jadi Ini Artinya Ini Sumbu Y Sama X Jadi Apa Namanya Bentuk Simetris Nanti Dibilang Kalau Dia Equivalent Bentuk Itu Bakal Simetris Gitu Oke Nah Coba Kita Mis Tambah Satu Contoh Lain Ya Oke Nah Sekarang Kita Menggambar Yang Bilangan Pokoknya Pecahan Atau Lebih Kecil Dari Satu Dan Kita Menggambar Contoh 2 Eh Contoh 2 Aduh Oke Contoh 2 Berarti Kita Menggambar Yang Kedua Grafiknya Sama Dengan Setengah Y Sama Dengan Y Sama Dengan Setengah Log X Ya Oke Jadi Kita Menggambar Ini Apakah Dia Sementetris Juga Karena Ini Bedanya Dimana Ini Bu Ini Bu Ini Nah Dia Kan Bedanya Ini Sudah Lebih Kecil Dari Satu Tadi Kan Dua Itu Lebih Sel Satu Gitu Ya Oke Jawab Kita Gambar Yang Ini Dulu Kalau Kemarin Pasti Sudah Ingatlah Bentuk Yang Kalau Dia Setengah Setengah Bangkat X Itu Berarti Bentuk Ini Kemana Nah Masih Ingat Belum Balasan Dari Siapa Itulah Bentuk Yang Lebih Dari Satu Itu Kemarin Kan Ya Ya Dong Berarti Dia Kalau Bentuk Lebih Satu Kan Dia Di Sebelah Kan Gini Sani Kalau Dia Setengah Berarti Bahasannya Ingat Kan Kalau Kamu Tengok Cekan Yang Kemarin Tengok Ya Berarti Ini Kita Gambarkan Lagi Langsung Ya Ini Dia Sumber X X X Ini Y Sama Setengah Tangkat X Ya Oke Nah ini X Kita Bikin Aja Dia Dia Satu Bisa Yang Bisa Bilangan Negatif Nggak Sih Bisa Bilangan Negatif Nggak Yang Semalam Bisa Dong Balik Kita Ambil Dulu Yang Dari Negatif Nggak Apa Dari Negatif Dua Boleh Ya Berlengkap Antigram Dari 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 Satu Nol Satu Dua Setengah Pangkat Negatif Dua Ya Berarti Itu Sama Dangan Satu Per Satu Per Dua Pangkat Dua Ya Kan Sama Empat Ya Kan Ini Sama Menangan Dua Ini Sama Dengan Satu Ini Sama Dengan Setengah Pangkat Satu Setengah Setengah Pangkat Dua Satu Perang Empat Ya Oke Kita Gambarin Kita Cari Daerah Lagi Yang Ini X Y Gak Modding Gak Is Sama Nangan Setengah Lock X Oke Bisa ini dia kita cari angkanya berapa aja terserah kamu juga sih coba kita bikin dia satu satu setengah pangkat berapa biar sama dengan satu setengah pangkat 0 sama dengan 1 1 terus ini kalau dia X nya sama dengan sama dengan 2 sama dengan 2 bisa gak sih koleksinya sama dengan 2 berapa setengah pangkat berapa biar sama dengan 2 setengah pangkat berapa bersama dengan 2 setengah pangkat negatif 1 ya kan negatif 1 oke lagi apa-apa kita bikin 4 gak apa-apa terus dia saat dia 4 saat dia 4 X nya 4 setengah pangkat negatif 2 terus terus mau bikin 8 bisa gak sih X 68 bisa kan peti pangkat 3 negatif 3 oke X yaudah kalau gini tinggal kita menggambar kalau kalian kesulutan disini kalau sering latihan pasti bisa gak ya dengan grafik grafiknya ini ada bilangan negatifnya ya ada bilangan positifnya juga ini harus lebar kita temani ini dulu kita gambar ya action negatif 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 7 8 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 12 10 9 10 9 9 9 10 10 9 10 10 11 10 10 11 9 10 10 10 10 negatif 3-4 dan seterusnya Oke di sini 1234 nanti grafik kalian bagus enak Oke nah jadi disini eh apa sih namanya kita gambarkan ini dulu negatif 2 keempat negatif 2 keempat terus negatif satu kedua nilai satu kedua nilai satu kedua nol ke satu hai 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 ya enggak sih baru satu ke sepuluh nggak dapet hasilnya satu ke setengah Oh my god enggak boleh pangkat nol ya pangkat satu aja tetap ya Aduh nol ke satu satu ke setengah kira-kira disini dua ke sepuluh empat nah ini dia nanti lama-kelamaan akan mendekati gitu hai 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 ini besok pesennya bisa menang setengah pangkat X ya yang setelah gini nol ke satu terus dua ke negatif satu epsi negatif satu nih dua ke negatif satu empat ke negatif dua Hai delapan ke tiga Hai ini ini akan menyingkuh sungguh ye tapi nggak sampai ke sungguh gitu kira-kira bisa melihat gini ya kalau dipanjangan ke sana lagi ya paham ya anakku sangat gampang jadi dulu nampakkan bentuknya kalau ini digabungkan gimana kalau ini gimana berpotongan ini berpotongan dong jelas ada titik potongnya ibu mau mengajak kalian menarik kesimpulannya seperti yang semalam itu ini udah ya udah paham ya jangan tulis kecepatan kamu nanti bakal banyak variasi soal ini mis kasih gitu bakal banyak variasi soal ini misarat kalian antusias dalam belajar ini walaupun belajar online semangat bukan hanya kalian yang ini keduahan semua guru-guru juga gitu loh banyak curah sama mis mis juga curah sama mereka udah pokoknya tetap intinya semangat gitu ya akhirnya kita menarik kesimpulannya kesimpulan gak sih sifat-sifatnya kayak kemarin itu terus ya berarti sifat sifat sifat-sifat sebagai kesimpulan gitu lah sifat-sifat grafik sifat-sifat grafik apa sih logaritma astaga yang pertama apa bisa komentar ini apa bisa komentar ini yang pertama F itu selalu memotong sumbu X ya kan F fungsinya selalu selalu memotong sumbu sumbu Sifat-sifat di titik mana aja X dan Y gitu aja ya eh memotong sumbu X memotong sumbu X ya kan F memotong sumbu X kedua fungsinya selalu continue fungsi adalah fungsi continue nah terus ini tadi tuh apa sih namanya enggak pernah memotong sumbu Y iya kan fungsi tidak pernah tidak pernah malas banget pernah memotong sumbu Y atau dia terjadi hanya mendekati gitu aja ini katik ini asimtot asimtot tegak karena dia kan enggak pernah memotong sumbu Y terus nanti gini cek atau dia misalnya lagi-lagi lain yang grafik lain gitu cek itu enggak pernah dimotong sumbu Y kira-kira oke yang keempat enggak suka kita yang keempat itu apa sih namanya fungsi A A ini gini A yang besar dari 1 fungsi naik berarti kalau turun dia 1 E A lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1 fungsi turun oke nah kalau pencerminan tadi ya itu apa sih namanya berasakan grafikmu gitu ngambil aja grafiknya apa tapi misalnya itu yang kalau kalau dia apa sih namanya equivalent kalian ya kan simetris oke paham ya nak oke sekian yang dapat kita pelajari ini yang dapat misampaikan hari ini semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar dan bisa menyerap ilmunya gitu ya oke terima kasih selamat pagi semuanya selamat pagi bye 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 selamat pagi selamat pagi